Intro Hai sahabat kita jumpa kembali Nah kali ini saya akan memasak yaitu resep dan metode desaku marinasi ayam goreng Dengan sambal cabai kering Nah saya akan membuat sambalnya dengan cabai kering seperti ini Dan yang perlu diterapkan adalah menggoreng ayamnya dengan resep dan metode desaku marinasi Seperti apa? Langsung aja kita membuat ya Pertama saya masukkan yaitu cabai kering yang sudah direndam seperti ini Kita buang tangkainya Cabai kering yang kita gunakan adalah 8 buah Bawang merah 5 buah Kemudian cabai rawit merah kita kasih 5 buah 2 siung bawang putih 2 sendok teh terasi Setengah buah tomat ya sahabat ya Saya bantu potong-potong Nah kemudian juga kita masukkan 1 sendok teh garam Kemudian kita tutup Kita haluskan ya sahabat ya Nah sahabat sudah selesai ya Jangan terlampau halus Sekarang kita panaskan minyak kelapa 4 sendok makan ya sahabat ya Nah ini sudah mulai panas Saya akan masukkan Nah ini aroma khas dari minyak kelapanya sudah keluar ya Membuat masakan ini jauh lebih enak sahabat ya Nah sahabat ini sudah harum ya Gula pasir yang kita gunakan adalah 2 sendok teh ya Nah ini di akhir dari menumis ya Kita memasukkannya Supaya dia tidak menghambat proses waktu penumisan Jadi di akhir aja kalau bumbunya semua sudah bagus Nah ini sudah cukup Saya akan angkat Nah kalau biasanya makan laksa, nasi kuning, nasi uduk, nasi lemak ya Biasanya menggunakan sambal ini Sekarang kita membuat ayam gorengnya Tapi sebelumnya saya akan membuat yaitu bumbu marinasinya terlebih dahulu ya sahabat ya Oke kita ambil 1 saset Nah kita masukkan sekarang desaku marinasi Ini langsung saya akan tambahkan dengan 5 sendok makan air ya 1, 2, 3, 4, 5 Oke ini langsung kita aduk ya sahabat ya Nah ini sudah larut Kita panaskan minyaknya Yaitu 400 ml Oke Kemudian kita nyalakan apinya Karena minyaknya sudah mulai panas Jadi kita akan goreng sekarang tanpa bumbu ya sahabat ya Jadi langsung ayam yang sudah kita potong langsung kita goreng ya Ini kita goreng sampai dia mempunyai warna ya Kalau dia sudah mempunyai warna Baru nanti kita akan masukkan yaitu desaku marinasinya Yang sudah kita siapkan tadi Nah sahabat ini sudah ada warna kekuningannya Berarti saatnya kita akan memasukkan yaitu setengah bagian larutan bumbu marinasi langsung ke dalam minyak panas seperti ini ya Karena ini ayam kita harus tutup Karena dia mempunyai daging yang cukup tebal Hanya untuk ayam saja ya sahabat ya Nah sahabat ini sudah mulai minyaknya bening kembali Sekarang kita sudah tidak perlu menggunakan tutupnya Ini minyaknya sudah mulai bening Kita balik sekarang Masukkan semua sisa larutan bumbu marinasi langsung ke dalam minyak panas seperti ini Kita tunggu aja sampai minyaknya bening kembali Dan warna yang sesuai dengan selera kita Nah sahabat ini ayamnya sudah bagus ya Dan minyaknya sudah bening kembali Saatnya akan kita angkat sekarang ya Hasilnya seperti ini Kita lihat sama-sama Masih bening ya Nah ini masih kita bisa gunakan 2-3 kali lagi untuk menggoreng marinasi yang sama ya Nah sahabat sudah selesai Yaitu resep dan metode desaku marinasi ayam goreng dengan sambal cabai keringnya Mudah kan membuatnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!